Halo Assalamualaikum Masih bersama saya dan Mamat Buluh Oke kali ini saya akan memberikan Sebuah Pengetahuan ya Masih tentang jenis bambu Jenis bambu yang ada di Alam liar ya Oke kita simak saja Videonya Ini adalah jenis bambu Yang keempat Yang saya Review ya Ini namanya bambu Surat ya Bedanya bambu surat Dengan bambu-bambu yang lain Jenis bambu ini Lebih besar Lebih besar dan lebih Tebal ya Kita lihat ini Ada bekas yang nembang Oke Ini jadi Dagingnya lebih tebal Dibanding Dengan bambu-bambu lainnya Nanti-nanti ada lagi Yang bambu yang besar juga Bambu Betung Jadi ini bambu surat Entah dalam bahasa Daerah yang lain Namanya entah Bambu apa Jadi ini Kalau dalam bahasa Sunda Namanya bambu surat Rumpunnya sangat besar Jadi dia Ada garis-garis Putih ya Ini contohnya Nah dia ada garis-garis putih ini Ciri khas dari Bambu surat Kita lihat lagi Yang Yang lainnya Oke ini Sangat tinggi sekali Ya Jadi ini ciri khasnya Nah Ada garis-garis putih Pada bambu Yang menjadi ciri Pertama dari Bambu surat Dari bawah Saya agak hati-hati ya Karena biasanya Kalau di tempat-tempat Seperti ini Suka ada Babi hutan Dan pas sadar Biasanya langsung Menyapak kita ya Takutnya saya kaget Nanti lari gitu Jadi ini Bambu surat Ini kalau Kita lihat dari warnanya Dia tidak terlalu hijau ya Namun agak Ada kuning-kuningnya tadi Iya Berserat Tapi kalau sudah kering Ini tetap warnanya Sama seperti Bambu tali Dan bambu-bambu lainnya Ini contoh Bambunya yang sudah kering Dia kulitnya sangat tebal ya Banyak sekali kegunaannya Biasanya untuk buat Reng Tiang-tiang Kalau di rumah ya Kandang kambing Kandang kambing Kadang Kalau ada Bahan kayu Bisa menggunakan Bambu ini ya Karena ini bambunya Sangat kokoh Dan besar sekali ya Tingginya juga Bisa mencapai 10 meteran ke atas Tergantung dari Umur atau usia Bambu itu sendiri ya Oke Oke sekian dulu ya Review bambunya Untuk hari ini Nanti saya akan review lagi Jenis-jenis bambu yang lain Ya Tetap saksikan Video terbaru dari channel saya Jangan lupa subscribe-nya Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih